Musik Sustainability, sebuah kata yang semakin populer dan bernilai, bukan hanya sekedar konsep kelestarian lingkungan. Sustainability melibatkan upaya untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan mengelola sumber daya dengan bijaksana. Namun, di masa kini kita dihadapkan pada penurunan kualitas lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan. Sebagai tanggung jawab bersama, kita harus fokus pada perlindungan alam dan terus menciptakan keseimbangan yang dinamis di lingkungan sekitar. Karena kita semua mencintai bumi ini dan kita ingin menjaga keberlanjutan lingkungan. Sustainability pun tidak hanya berkaitan dengan keberlanjutan kita, tetapi juga keberlanjutan bagi generasi mendatang. Kali ini saya akan mengunjungi sebuah perusahaan yang telah mengambil sebuah upaya sustainability sebagai langkah nyata, mewujudkan Indonesia bebas emisi karbon di masa depan. PT Gelora Jaya, merupakan anak perusahaan PT Wismilak Intimakmur TBK, selalu mengambil peran dalam menjaga keberlangsungan lingkungan. Sejak tahun 2016, program lingkungan perseroan lebih difokuskan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, seperti program penghijauan melalui penanaman 459 bibit pohon hutan di kawasan Jombang, Jawa Timur. Penanaman 999 bibit mangrove di kawasan pantai di Surabaya. Greenhouse di area fasilitas produksi sebagai sarana pemibitan, tempat karantina, dan pembudidayaan tanaman tertentu. Tidak ketinggalan, peran perseroan dalam program solutif pemberian proteksi antimikroba untuk WIS Listik J20 Surabaya sebagai dukungan kepada Indonesia dalam program Mid-Zero Emission di tahun 2060. Selain program lingkungan, Wismilak juga selalu berkomitmen membangun kawasan kerja dengan konsep keberlanjutan, sehingga tercinta kawasan kerja yang efisien, ramah lingkungan, dan lestari. Pak Ronald, saya sebenarnya kagum dengan Wismilak yang menerapkan program berkelanjutan. Sebenarnya apa, Pak, yang melatar belakangi penerapan SDGs di perusahaan ini? Ya, saya sendiri juga kagum karena tim kami cukup termotivasi pada waktu saya sosialisasikan ide ini, kira-kira 5-6 tahun yang lalu. Sekarang zaman era kompetisi dan juga era pembangunan yang berkelanjutan dan terutama untuk di Indonesia untuk menunjang itu, SDG saya lihat framework-nya cukup bagus ya. Dan saya melihat bahwa inilah yang bisa menjadi jel untuk menyatukan kita to save the world. Idealnya. Di tempat kami, kami mencantangkan ada 6 SDG goals, salah satunya nomor 13, yaitu mengenai lingkungan, dan kita menginstall PLTS ini. Dan tentunya untuk melakukan ini semua, kita harus bekerjasama secara pentahelix, mulai dari pemerintah, dari swasta, masyarakat atau asosiasi, dari akademisi, media. Jadi, saya juga melihat, saya sempat mikir lama, bagaimana ini cara menyatukan pentahelix yang sedemikian. Cuma 5, tapi luas sekali, mencakup semua aspek dari kehidupan, kehidupan masyarakat. Kalau ngomongin tentang SDGs, ini kan memang program berkelanjutan. Artinya sudah dipikirkan matang-matang ke depannya, Pak. Tapi apakah salah satu aspek lingkungan menjadi salah satu fokus dari Wisbilla? Ya, sangat relevan, dan kita sudah mencanakan kira-kira 10 tahun yang lalu, bahwa kita tidak mungkin bisa sukses hanya dengan profit saja. Jadi, makanya kita ada program triple bottom line, itu adalah Profit People Planet. Dan kita cukup fortunate bahwa kita bisa memulai inisiatif untuk people dan planet. Planet adalah salah satu dari SDG yang kita lakukan nomor 13 ini. Ternyata, setelah kita memformulasikan 6 goals tersebut, kita mendapatkan banyak apresiasi, baik dari pihak luar, maupun dari karyawan kita sendiri juga. Jadi, lebih mengetahui bahwa kita dari top management, kita bukan hanya bekerja untuk kita sendiri, tapi juga untuk aspek kemanusiaan dan lingkungan. Ini harus kita akselerasi, selain dari saving karbon, tapi kita juga menyamah ke limbah, dan lain sebagainya. kalau goals kedepannya seperti apa, Pak? Ini kan kita baru phase pertama ya, sambil mempelajari saving elektricity yang kita pakai, kita gunakan, kita public company, dan tentunya kalau dari kepentingan investor, yang short term, yaitu profitability, performance dari perusahaan, terus yang kedua adalah sustainability. Jadi, kedepannya kita juga menjadi bagian dari program Indonesia Net Zero tahun 2060, dan kita juga mengharapkan bahwa ini akan terus bisa menjamah ke sektor yang lain, dan kita juga mengharapkan support dari pemerintah agar bisa memfasilitasi atau sementara ini kan masih tersendar-sendar ya, sambil sama-sama belajar gitu ya, cara kerjanya, PLTS ini bagaimana, bagaimana kita menjadi bagian dari Net Zero ini gitu ya, sambil memperhatikan aspek-aspek yang lain gitu ya, seperti yang kita ketahui. Jadi, kami sangat harapkan PLTS, PLN, dan juga kelembagaan yang lain bisa saling align, dan juga bagian dari inisiatif dunia yang bisa mengurangi global warming, dan lain sebagainya. Semoga goals di tahun 2060 bisa tercapai, terutama untuk Wismilak dan menurangi MC Carbong. Amin. Tahun 2060 berarti Wismilak kira-kira mulai 100. Jadi, ini yang selalu kita punya yel-yel, Bapak bisa sustain, untuk itu kita ada salam bersama Meraih Sukses. Salam bersama Meraih Sukses. Melihat Wismilak sendiri dengan sebuah program dan sistemnya membuat saya patut memberikan apresiasi, karena sudah mengambil peran penting untuk Indonesia bebas emisi. Banyak hal sederhana yang mulai bisa kita lakukan dari sekarang, seperti langkah yang diambil Wismilak. Tidak perlu menjadi besar untuk melakukan sebuah perubahan. Kita pun bisa mulai melakukan pembenahan untuk menciptakan lingkungan Indonesia yang lebih baik. Pak Tiktok, terkata Wismilak ini sangat fokus dalam mengelola dampak lingkungan. Salah satunya dengan efisiensi energi dan juga energi terbarukan, melalui PLTS, di fasilitas PT Gelora Jaya. Nah, bagaimana menurut Bapak mengenai hal tersebut? Potensi energi surya kita itu melimpah. Jadi, aplikasi PLTS ini sangat mendukung industri yang energi intensif. Dan Wismilak yakin bahwa dengan pemanfaatan energi terbarukan di lini produksi kita, energi atau efisiensi proses kerja dan energi kita dapat meningkat. Kita juga bersyukur bahwa inisiatif lingkungan pemanfaatan energi terbarukan sudah terlaksana melalui penggunaan PLTS ini. Dan Wismilak juga melihat bahwa PLTS ini merupakan bagian dari roadmap kami dalam pengurangan emisi karbon. Dan ke depan kita akan terus berupaya melakukan pengembangan kawasan industri hijau. Wah, keren ya Pak? Semoga langkah nyata dari Wismilak ini bisa menjadi inspirasi industri-industri lainnya untuk penerapan energi terbarukan, terutama untuk menjaga bumi kita bersama. Wismilak juga bangga bisa berperan dalam menjaga lingkungan. Dan kita pastikan ini adalah bukan langkah terakhir kita. Keluar biasa. Oke, kita lihat-lihat. Karena Pak? Ya, oke. Bu Langgi, tadi kan udah ngobrol nih aku sama Pak Ronald bahas tentang PLTS yang ternyata udah dipasang saham energi. Betul. Dan itu lokasinya ada di atap fasilitas produksinya Wismilak. Yang ingin aku tanya, ini Bu Anggi, peran sal energi di Indonesia ini terutama dalam proses transisi energinya seperti apa sih? Iya, jadi kalau kita lihat sekarang itu kan secara global mendorong seluruh negara gitu ya untuk melakukan transisi energi. Nah, pemerintah Indonesia sendiri itu sebenarnya punya target untuk meningkatkan bauran energi sebesar 23% di tahun 2025. Yang mana itu berarti 2 tahun lagi kan sebenarnya. Dan juga nol emisi karbon pada tahun 2060. Dalam konteks ini, Sanergi ingin turut mengambil peran untuk mengelektrifikasi Indonesia dengan energi baru terbarukan, khususnya energi surya. Karena kita melihat dengan memanfaatkan energi surya ini, pemerintah Indonesia dan masyarakat khususnya, itu bisa mengimplementasikan ISG dan juga kita bisa mengurangi dampak perubahan iklim sebenarnya secara bersama-sama. Oke, berarti kolaborasi ini jadi salah satu part yang paling penting ya? Benar. Tapi sebenarnya kolaborasi seperti apa sih yang dimaksud, Bu Anggi? Kolaborasi yang dimaksud tuh sebenarnya gini, Sanergi punya model bisnis yang memungkinkan para pelanggan itu bisa implementasi ISG dalam konteks ini lingkungan dan menggunakan PLTS atap gitu ya, tanpa biaya. Jadi tanpa investasi apapun, semua yang menanggung investasinya itu Sanergi. Dengan model bisnis ini kan sebenarnya itu hal yang mudah gitu ya, dibuka jalannya, dipermudah untuk perusahaan-perusahaan atau industri punya PLTS atap di fasilitas mereka, baik itu di gudang, pabrik, atau kantor untuk punya PLTS atap. Nah, dengan model bisnis tersebut, Sanergi ingin mengajak sebenarnya masyarakat seluas-luasnya untuk mulai menggunakan dan memanfaatkan energi surya ini. Terutama ya, Din, jadi Indonesia itu kan terletak di garis katul istiwa, kita tahu kan. Kemudian potensi energi surya-nya itu gede banget dan belum kita manfaatkan secara maksimal gitu. Belum optimal, masih banyak yang belum menggunakan energi terbarukan. Dengan teknologi yang dikembangkan dan sekarang sudah mulai advance gitu, jadi itu sebenarnya menghapus keraguan-keraguan untuk menggunakan PLTS atap. Dan kalau kita memanfaatkan energi terbarukan secara serius, kemudian juga maksimal, sebenarnya itu kita bisa membantu peran pemerintah mendorongnya sehingga kita bisa mencapai target bauran energi. Selain itu, kita juga bisa menghijaukan Indonesia dengan energi surya sehingga bisa buat Indonesia lebih ramah lingkungan lah buat generasi masa depan bangsa. Berarti manfaatnya banyak banget ya, Bu. Iya. Dan semoga nih ke depannya masyarakat Indonesia bisa berkolaborasi dengan Sun Energy. Bumi dihuni oleh delapan miliar orang. Kita mendiaminya bersama-sama. Merupakan tanggung jawab kita bersama untuk terus menjaga kelestarian bumi sebagai penyangga seluruh kehidupan. Dengan menggunakan produk eco-friendly, dengan beralih ke transportasi yang ramah lingkungan, dengan melakukan transisi energi menuju energi terbarukan. Mari bersatu dengan 270 juta orang di Indonesia, siapapun Anda, dimanapun Anda, untuk menciptakan bumi yang lebih baik secara berkelanjutan.